Guna memastikan kualitas dan jumlah alat peraga kampanye dan bahan kampanye sesuai dengan pemesanan KPU Kota Jambi mengarahkan seluruhnya anggota untuk mengecek dan menghitung logistik kampanye tersebut Setelah dicek logistik tersebut akan didistribusikan Komisioner KPU Kota Jambi Abdul Rahim menjelaskan Jika hingga sore ini seluruh logistik kampanye tidak ditemukan kejanggalan atau permasalahan Maka akan langsung diserahkan kepada tim kampanye Jumat besok Setelah diserahkan rencananya pada hari Sabtu pihak KPU melalui PPK dan PPS akan memasang sepanduk Sedangkan balihut dan umbul-umbul akan diserahkan pemasangannya kepada pihak ketiga Terkait dengan alat peraga kampanye dan bahan kampanye Kota Jambi Alhamdulillah kemarin sore sudah tiba Dan hari ini sampai besok kita akan coba menghitung jumlah dan melihat kualitas daripada APK dan BK Nah terkait dengan tahapan berikutnya kita akan menjadwalkan hari Jumat Itu rakor dengan tim kampanye beserta PANWAS sekaligus untuk kita serah terimakan jambang kampanye Nah terkait dengan alat peraga kampanye seperti balihut dan umbul-umbul itu kita nanti ada suak lola Atau kita serahkan ke pihak ketiga untuk dipasang Sedangkan untuk umbul-umbul itu nanti kita minta bantuan PPK dan PPS untuk memasang sesuai dengan titik-titik yang sudah kita sepakati bersama Terkait dengan kualitas ada yang kesalahan memang kita dari pihak penyedia atau percetakan dia men-spare satu jenis bahan kampanye itu sekitar 5.000 Sekitar 10% kan kesecuali poster itu 25.000 yang lainnya 50.000 Jadi seperti poster kemudian selebaran, pampet itu memang diberikan kelebihan dari penyedia untuk diberikan ketika memang pada saat pengecekan ini terjadi ada kekurangan kualitas ataupun jumlah dari bahan kampanye tersebut Terima kasih telah menonton